Saya kutip dari website Saudi Arabia Mobil-mobil yang dijual dengan cara kredit Jika saya beli harganya bertambah Jika harganya kontan 15 ribu rial 1 rial 3.500 perak Jika kontan 15 ribu rial Dijual dengan harga lebih dari itu Kalau kredit, apa hukumnya? Kamu beli mobil nih, ya Berapa harganya? 15 ribu rial Saya tak punya cash Dimana kalau saya cicil setahun 20 ribu rial Apa hukum bertambah 5 ribu itu? Ini jawaban ulama Saudi Arabia Jual beli kredit itu tidak ada keberatan di dalamnya Makna tak ada keberatan? Boleh Jika waktu dan tambahannya diketahui secara pasti Kau beli ini selama setahun Nanti bayarnya jadi 20 ribu Jelas, maka boleh Bekipun harga kredit lebih mahal daripada cash Karena penjual dan pembeli sama-sama dapat manfaat Si penjual dapat uduit tambahan Si pembeli dapat waktu Sehingga dia bisa punya kesempatan Dua-duanya dapat manfaat Penjual dapat manfaat tambahan harga Pembeli dapat manfaat tambahan waktu Si ini perlu duit Si ini perlu waktu Keduanya sangat membutuhkan Disebutkan dalam Suhaib Bukhari dan Suhaib Muslim Apa dalilnya? Ini dalilnya Ada seorang namanya Barirah Nama dia Barirah Nama kamu siapa? Barirah Dijual oleh tuatnya Oh, Barirah kok bisa dijual Budak dia Hamba saya Dijual oleh tuatnya Dengan cara kredit Berapa lama? 9 tahun Oh, kalau gitu Panci saya belum begitu lama Satu tahun Yang 40 dirham Ini menunjukkan Boleh jual beli kredit Karena tidak ada unsur gambling Di dalamnya Juga tidak ada unsur riba Juga tidak ada unsur jahalah Ketidakpastian Selama pasti Tidak apa-apa Maka boleh Sama seperti jual beli lainnya Jika barang yang dijual itu hak milik si penjual Dan berada dalam kekuasaannya Boleh Saya sampai sekarang belum bingung Tentang transaksi di bank konvensional Dengan bank syariah Menurut saya bedanya Satu aja Pak Ustaz Apa bedanya? Yang ini masuknya Bersalamualaikum Yang ini selamat pagi